Maju terus min 1 banyomba Dan sehat walafiat Dan tetap harus semangat Meskipun kalian hanya belajar dari rumah saja Anak-anak, hari ini kita akan belajar Tentang jenis-jenis perubahan energi Akan tetapi sebelum kita melanjutkan materi Kita awali dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Anak-anak, apakah kalian masih ingat apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu kerja Energi banyak kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari Energi bisa berubah dari energi yang satu ke energi yang lain Suatu bentuk energi akan terlihat manfaatnya Apabila sudah berubah menjadi bentuk energi yang lain Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari Banyak sekali alat elektronik yang memanfaatkan perubahan energi Beberapa contoh perubahan energi yang ada di sekitar kita Yang pertama adalah Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi Contohnya ketika kalian bertepuk tangan Maka terjadilah perubahan energi gerak menjadi energi bunyi Karena kita mendengar suara tepuk tangan dari tangan kita Yang kedua, energi panas menjadi energi gerak Misalnya, kertas yang dibentuk secara spiral Kemudian kita panaskan di atas lilin Contoh yang ketiga, misalnya energi listrik menjadi energi cahaya Misalnya, lampu pijar, lampu neon, atau televisi yang biasa kita tonton setiap hari Selanjutnya, perubahan energi kimia menjadi energi gerak Contohnya, premium, bensin, atau solar Yang menjadi bahan bakar untuk kendaraan kita yang biasa kita pakai sehari-hari Contoh selanjutnya, perubahan energi gerak menjadi energi panas Misalnya, ketika kalian membosokkan telapak tangan kalian Maka lama-kelamaan tangan kalian akan terasa lebih hangat Selanjutnya, perubahan energi kimia menjadi energi panas Misalnya, dari makanan yang kita makan akan merubah menjadi energi panas Setelah makanan itu diolah dalam tubuh kita Sehingga kita punya kekuatan untuk melakukan aktivitas Selanjutnya, energi listrik menjadi energi panas Misalnya, ada setrika, magic chair, kemudian solder, ada juga oven Selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi gerak Misalnya, ada blender, ada kipas angin, ada juga mesin cuci Selanjutnya, perubahan energi gerak menjadi energi listrik Misalnya, generator, ada juga kincir angin Selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi Misalnya, ada bel listrik, ada kelakson mobil atau kelakson motor Ada juga speaker atau pengarah suara Atau bisa juga gitar listrik Nah, anak-anak itulah tadi sedikit materi Tentang jenis-jenis perubahan energi Yang kita sering jumpai dalam kehidupan sehari-hari Nah, agar kalian lebih memahami tentang jenis-jenis perubahan energi apa saja Yang berada di lingkungan kalian Kalian bisa kerjakan kegiatan 2 dan kegiatan 3 Yang ada di modul halaman 14 dan 15 Jika kalian mengalami kesulitan Kalian bisa capri melalui wali kelas kalian masing-masing Nah, itulah tadi sedikit materi tentang jenis-jenis perubahan energi Kita tutup pelajaran kita bagi hari ini dengan baca hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati